Hai tumis puncis udang dan bakso ala dapur mam acah ini cara memasaknya sangat mudah dan simpel banget ya mau tahu bagaimana cara memasaknya bahan-bahannya apa saja simak video berikut Assalamualaikum Hai semua bertemu lagi dengan dapur mam acah pada video kali ini mam acah akan memasak ya tumis buncis udang dan bakso ini cara memasaknya mudah dan simpel ya cocok buat menu masakan sehari-hari Langsung saja ke bahan-bahannya ini yang pertama ada buncis buncisnya sudah saya bersihkan apa pinggirnya itu ya seratnya kemudian dipotong untuk memotongnya sesuai selera boleh serong boleh pendek boleh panjang ya atau tanggung seperti saya itu juga boleh kemudian yang kedua wortel ini saya menggunakan satu buah wortel kemudian sudah saya potong dadu juga yang berikutnya ini saya menggunakan udang udangnya ini kurang lebih 150 gram ya atau secukupnya karena kemarin beli sepak seperempat itu sudah saya pakai sebagiannya kemudian bakso saya menggunakan bakso sapi sudah saya potong bulat-bulat untuk memotongnya juga sesuai selera dan kebiasaan masing-masing ya lanjut untuk bumbunya ini saya menggunakan separuh bawang bombay tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih lima buah cabai merah kemudian ada daun salam lengkuas dan peti untuk bumbunya saya menggunakan kaldu roiko nanti ditambahkan dengan gula pasir garam air secukupnya lanjut kita proses memasaknya langkah pertama siapkan penggorengan tambahkan sedikit minyak untuk menumis lanjut tumis semua bumbunya boleh bawangnya dulu tapi kalau saya maunya yang praktis ya dan simple jadi semuanya saya masukkan tumis bumbu sampai layu dan harum ya oke kemudian masukkan udang tunggu sampai udangnya berubah warna ya kemudian baksonya dimasukkan sekalian nah itu kelihatan udangnya sudah mulai berubah orange ya lanjut masukkan air secukupnya kemudian bumbunya dimasukkan untuk bumbunya bisa disesuaikan seperti kebiasaan ya kalau disini saya menggunakan kaldu roiko kemudian saya tambahkan dengan gula pasir dan sedikit garam lanjut masukkan buncis dan wortel karena ini wortel apa buncisnya ini masih muda ya ya jadi masaknya tidak terlalu lama karena saya juga suka yang masih renyah sayurannya jadi kita masak sampai airnya menyusut jangan lupa di koreksi dulu rasanya ya kalau sudah pas nanti tinggal tunggu airnya berkurang ini menunya mudah banget ya cocok buat menu sarapan masak praktis setelah matang pastikan kompornya dan kita tuang ke wadah atau tempat saji ya mantap banget ini sayuran plus lauknya sudah ada ya ada udang ada bakso oke kita rapikan dulu tadaaaaa tumis buncis udang dan bakso ala dapur mam acah sudah siap terimakasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like komen share dan subscribe semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy cooking